Selamat pagi hari ini aku akan bahas tentang lemon Dan aku juga bakal ngasih tunjuk gimana caranya biasa aku bikin air lemon Disclaimer again disini saya bukan ahli Saya cuma mau sharing pengalaman pribadi saja ya Jadi hari ini kita mau bikin air lemon Aku pribadi udah rutin tiap pagi minum air lemon itu udah hampir setahun Ketika perutnya kondisinya masih kosong minum air lemon dulu baru nanti makan yang lain Makan roti atau makan siang dan segala macemnya Kenapa sih pertama kali aku decide untuk ah coba ah minum air lemon tiap pagi Sebenernya aku tuh simple sih aku ini cewek berperut buncit Nah terus aku google gimana caranya sih supaya perutnya dia jangan buncit-buncit banget lah ya Terus aku nemu katanya kombinasi antara lemon dan madu itu tuh bagus banget buat perut Alhasil aku nyoba dan emang manjur sekali Hari ini aku mau sambil cerita mau sambil bikin Jadi pertama persiapkan satu buah lemon Tapi kalo aku itu gak pake satu buah Aku pakenya tiap pagi itu cuman setengah Soalnya lemon tuh mahal Dipotong aja Kalo tanya kayak kak emang ya lemon tuh harganya berapa sih Kalo aku tuh biasa coba kita liat ya Disini aku beli di Aku gak ngerti gimana sih Oh disini ada harganya dia 28 ribu per kilo Tapi lagi murah banget Biasanya tuh lemon bisa kayak 40 ribu per kilo Terus aku jadi mikir kan Ya ampun mahal banget buat jatah VG doang Alhasil sebagian kos-kosan sejati Ini aku nupang rumah Gary Aku jadi cuman pake setengahnya aja Tapi manjur kok menurut aku oke Terus kalo ada yang nanya kayak kak kenapa gak pake jeruk nipis gitu Aku gak tau sih udah kebiasaan pake lemon Aku gak tau apakah kalo jeruk nipis itu sama atau enggak Sama lemon manfaatnya Aku biar cocok sama lemon makanya aku pake lemon aja Terus tadi kalo misalnya udah kayak gitu Aku potong lagi jadi tiga Soalnya di kosanku gak ada Apa namanya yang buat ini sayang? Buat meres lah Aku gak punya alat meres jeruk Jadinya kalo misalnya bikinnya kayak gini-gini Ntar tinggal di shik Terus nanti dia netes-netesnya gampang Terus ya gini aku masukin aja Kedalam gelasnya aku mau pake Terus aku isi pake air panas Udah mereka kerenem Kenapa direndem? Karena Nah biasanya kan lemonnya aku taruh di kukas Kalo misalkan di kukas Dingin-dingin gitu di peres Itu hasilnya lebih sedikit dibanding kalo kita Rendem dulu di air panas Jadi kalo di air panas K-juice nya tuh lebih keluar lebih banyak Jadi kita bisa menyirak lebih banyak Vitamin-vitamin lemonnya Gitu Sambil nunggu Oh aku mau coba Bacain apa aja sih manfaat-manfaat Lemon menurut internet Ya aku bukan ahli Jadi aku akan cari dari internet Oke aku udah nemu Ini ada website namanya edisonist.com Dia itu Edison Institute of Nutrition Jadi Harusnya ya Harusnya Dia cukup terjamin Yang pertama katanya Sumber yang bagus buat vitamin C Lemon juice ini bisa memperkuat daya tahan tubuh Ini bener kalo menurut aku Aku sendiri punya tante Punya om gitu ya Punya kerabat-kerabat Yang juga minum lemon tiap pagi Tapi mereka bilang Haram minum lemon tiap pagi Itu membantu mereka Supaya lebih sehat Lebih jarang sakit gitu Sesudahannya itu aja mereka ngomong Aku semenjak minum lemon jadi lebih jarang sakit Mungkin daya tahan tubuhnya jadi kuat Jadi meskipun beraktifitas seharian Dan segala macem Mereka tetep Daya tahan tubuhnya oke So ini bagus Minum air lemon dengan Air anget Setiap pagi Membantu untuk mempertahankan PH balance Atau kesimpangan PH di badan Aku gak ngerti Detox Ini bener deh detox Kalo misalnya minum lemon tiap pagi Itu Buang airnya lebih lancar Jadi Istilahnya minum lemon tiap pagi Ketika perut kosong Itu adalah untuk membersihkan Usus kamu Sebelum mengkonsumsi yang lain Pokoknya in general Air lemon itu Aku nanggapnya ya Untuk imun yang paling bagus Sama buat pencernaan Ini kayaknya udah Aku bakal bawang airnya dulu Terus aku ntar bakal peras Bentar ya Nah ini udah dibuang airnya Zaman dulu Aku tuh gak buang airnya Air yang sama aku pake Aku peras lagi lemonnya Terus aku taro disitu Kata mamaku Itu kulitnya itu berguna Kak Kok hasil-hasilnya bisa kamu minum Terus Kayak setelah aku 6 bulan melakukan itu Tiba-tiba Gary bilang Sayang itu ada lilinnya Terus Aku langsung kayak Jadi selama ini aku minum lilin Jadi akhirnya aku Berhenti Minum pake air yang sama Dan aku berhenti jadi air yang baru Terus udah Ini diperas aja Cumin nangis terus Ini dari sini ke demaran Serius Asetik buak Itu 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 Ini aku berutama kali terjadi kok Biasanya enggak Udah Udah Diperas aja Udah Kalau udah selesai Dapet segini banyak Banyak kan Ini cuma setengah emang loh Cukup banget Udah Kalau udah kayak gini Aku kasih Air panas lagi Kira-kira Setengah aja sih Setengah aja Terus kalau udah Aku kasih madu Karena ini tuh Rasanya kayak Asem-asem gitu Jadi aku pasti madu Supaya Lebih manis Dan Emang kateng itu Kalau misalnya mix antara ini tuh Kombinasinya bagus Dan so far Di aku It works sih Udah tinggal diaduk aja Udah aduk aja Airnya anggat atau panas ya Gitu loh di gigi Terus aku juga pernah baca Kalau keseringan air lemon Ditaruh di gigi Ntar itu kayak agak korosif Buat gigi Jadi gak bagus Jadi itu Gimana caranya aku mengolah lemon Menjadi sesuatu yang berguna Untuk kesehatan tubuhku Sebenernya masih ada banyak cara lain Ada yang pakai infuse water lemon Dulu aku pakai infuse water Pas aku masih sekolah Sampai botol minumku Bau Lemon Yang aku gak suka banget Cuman aku kurang cocok Sama infuse water Ternyata ini aku lebih cocok Kalau gak suka pakai lemon Bisa pakai jeruk nipis mungkin Kalian harus cari dulu Apakah manfaatnya sama atau enggak Kalau lemon kemahalan Kalian bisa nanam lemon sendiri Nih nanam lemon di rumah Gitu dulu video kali ini Kalau misalnya kalian suka Like Share juga pengalaman kalian Atau pertanyaan kalian Di komen Jangan lupa subscribe Kalau misalnya kalian pengen liat Konten-konten lain Dari cocoba Stay healthy Be happy Bye E selamat menikmati